Silahkan. Ya, terima kasih yang mulia. Untuk menanyakan tentang keterangan dari Asaksi Adecat, saya akan berikan kepada rekan kami, Daniel Sihombing. Baik, Saudara Saksi. Saudara Saksi tadi bilang bahwa Saksi mengenal Sien. Iya, benar. Apa hubungan Saksi dengan Sien? Sekarang pacaran. Saksi pacarnya Sien berarti? Iya. Oke. Sudah sejak kapan Saksi kenal dengan Sien? Kenal dari SD. Dari SD? Iya. Oke. Lalu berpacaran sekarang? Iya. Oke. Sudah berapa lama pacarannya? Sekitar dua tahun. Sampai saat ini? Iya, sampai saat ini dua tahun. Sampai saat ini dua tahun. Oke. Saudara Saksi, saya ingin tanya, apakah Saudara Saksi, masih ingat Saudara Saksi ada di mana waktu sekitar tanggal 20 Februari? Di rumah. Di rumah. Oke. Apakah waktu itu Sien ada berkomunikasi dengan Saksi? Ada. Ada. Oke. Kapan kira-kira saat itu, kapan kira-kira Sien menghubungi Saksi? Sampai. Sore. Sore? Sore hari? Sore hari. Oke. Sore hari itu, biar sama definisi nih, di sore hari itu, kalau menurut Saksi, kapan tuh sore itu? Saya jamnya enggak ingat. Enggak ingat jamnya? Enggak ingat. Oke. Apakah di atas jam tiga? Iya, di atas jam tiga. Oh, sore itu di atas jam tiga. Oke, siap. Oke. Apa yang Saksi dan Sien bicarakan di dalam komunikasi saat itu? Saya berantem sama Sien. Berantem dengan Sien? Iya. Oke. Berantemnya kenapa? Karena Sien pergi main. Sien pergi main? Iya. Kalau Sien pergi main, kenapa berantem? Karena di situ, harusnya Sien kesayang. Karena saya habis berantem, terus baru baikan, harusnya kan dia kesayang, tapi dia mau pergi sama temannya, makanya di situ saya marah. Oh, jadi karena Sien ini tidak main ke rumah saksi, tapi kondisinya baru baikan, tapi tidak main ke rumah saksi gitu ya. Apakah sebelumnya sudah sempat janjian dulu? Iya, janjian pas ketemu sama Sien. Oh, sempat janjian untuk ke rumah gitu, tapi tidak dilakukan. Enggak. Sien main dengan temannya. Iya benar. Main dengan temannya, oke. Apakah, boleh tahu gak kira-kira apakah saksi ingat berapa lama saksi berantemnya gitu, komunikasi saat itu gitu. Lumayan lama sih, karena di situ debatkan Cek Cok sama Sien, Cetan. Gimana? Lumayan lama. Lumayan lama? Lumayan lama itu apakah sampai malam? Sampai malam sih enggak. Sampai malam sih enggak? Enggak. Oh tapi ada berantem ya, dengan sen saat itu berantem ya? Iya. Oke. Saudara saksi, katanya tadi bilang bahwa saudara saksi sudah berpacaran selama dua tahun. Iya. Apakah saksi selama dua tahun itu sering ketemu, sering komunikasi atau modelnya saling cuai? Sering, sering. Sering ketemu. Sering ketemu ya. Apa yang saksi ketahui tentang Sian? Orangnya dia gimana sih Sian? Ya baik, dia periang, mudah bergaul, dia suka menolong temannya kalau dia bisa nolong. Kalau dia bisa nolong, kalau dia enggak bisa nolong dia enggak akan mau. Kalau enggak bisa enggak. Dia pasti bilang gitu ya. Iya. Oke, oke. Apakah waktu komunikasi saat itu, saya sedikit kembali ke tadi ya, waktu komunikasi berantem itu Sian main dengan temannya, itu Sian dengan siapa? Dengan Mario. Oh dengan Mario. Apakah saksi tahu Sian ada bilang dia mau kemana? Enggak, enggak bilang. Dia enggak bilang kemana? Tapi dia cuma bilang mau main sama Mario. Iya dia bilang mau jalan sama Mario. Jalan sama Mario. Oke. 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 Jadi waktu itu saksi juga pembicaranya hanya berantem aja gitu selama komunikasi? Iya berantem aja. Berantem aja. Oke. Ijen ditambahkan ya mulia. Saksi ya, tadi kan saksi katakan berpacaran dengan Sian selama kurang lebih 2 tahun ya? Iya 2 tahun. Dalam 2 tahun itu, kurang waktu 2 tahun, apakah saksi pernah disakiti oleh Sian secara fisik? Enggak pernah. Enggak pernah ya? Enggak pernah. Kalau berantem itu hanya berantem soal hal apa? Kayak kemarin aja seperti? Iya paling kayak kemarin aja. Jadi waktu saat kejadian, ini kan kita kenapa meminta saksi hadir ini kan karena Sian cerita pada tanggal 20 itu pada saat perjalanan dari menuju ke tempat kejadian, Sian tuh lebih banyak WA-an dengan ahli, eh saksi. Apakah benar waktu Sian banyak ber-WA dengan saksi? Iya benar. WA-nya terus-terusan atau ada jeda waktu atau gimana? Terus-terusan karena berantem di situ. Berantem. Oh jadi saksi WA, Sian balas. Iya. Kemudian saksi balas lagi gitu? Iya benar. Oke. Di waktu chat-chatan itu Sian hanya cerita tentang apa? Cerita tentang kalian aja? Iya bahas kita berantem aja. Oh gitu aja, enggak ada yang lain ya? Enggak ada. Enggak ada ya? Oke. Oke. Sian ini pernah enggak saksi dengar terlibat dalam perkalaian misalnya dengan geng gitu? Yang saya tahu enggak pernah. Enggak saya tahu enggak pernah. Kan tadi saksi cerita kenal dari kecil ya? Iya kenal dari SD. Dari SD. Apa kan ya? Dilanjur kan yang mulai? Saudara saksi, selama berpacaran dua tahun itu apakah saksi mengetahui bahwa Sian ini ada komunitas? Ada komunitas atau tempat dia kumpulan ininya, dia pergaulannya gitu? Komunitas motor? Oh komunitas motor. Iya. Itu yang saudara tahu dia komunitas motor. Iya saya tahu itu. Oh iya komunitas, apakah ada komunitas yang lain? Komunitas geng perkumpulan anak muda atau apa? Enggak tahu, yang saya tahu motor aja. Motor aja. Saya mau memfokuskan tadi tentang peristiwa yang kecet, whatsapp-whatsappan itu ya. Boleh diceritakan, yang saksi ingat, antara lain whatsappnya itu kepada Sian itu apa gitu. Apa-apa aja, kalian saling whatsapp ya. Berarti banyak whatsappnya ya. Apa aja, coba bisa cerita. Kalau secara detail saya enggak ingat. Yang saya ingat cuma saya berantem disitu. Kalau isi cetanya saya enggak ingat. Oh di waktu di cetan itu enggak ada pembicaraan? Enggak, cuma berantem aja. Iya orang berantem. Jadi itu seingat saksi waktu berantem ceketan itu, pukul berapa? Kurang lebih. Ya seingat saksi karena... Sore. Sore ya? Iya. Sore 17, jam 17 WIB, jam 16 WIB. Sekitar jam segitulah. Sekitar jam segitulah. Sekitulah. Apakah saksi dalam berpacaran dengan Sian itu pernah ketemu dengan atau sering ketemu dengan bapaknya Sian? Atau ya? Pernah. Pernah. Di mana saudara ketemu, bertemu dengan bapaknya Sian? Di rumahnya Sian. Di rumahnya Sian. Oh saudara pernah ketemu dengan bapaknya Sian di rumahnya? Iya. Di rumahnya, di rumahnya di jalan mana? Di kota mana? Di Srengseng. Di Srengseng. Di situ, di Srengseng itu, saksi berapa kali ke rumah itu? Saya ingat saksi ya coba. Lumayan sering sih, cuman gak ingat berapa kalinya. Oh cuma ingat. Dan itu bagaimana kalau sering, bagaimana mereka bapaknya Sian dengan Sian ini, disana itu punya rumah sendiri atau kos? Kontrak. Kontrak? Iya. Dari mana saudara tahu itu kontrak? Ya karena berbentuk kontrakan, dan Sian juga ngasih tahu saya itu kontrakan. Oh karena itu rumah kontrakan dan karena si Sreng ngasih beritahu. Iya. Terus apakah kontrakan itu, itu kontrakan itu apakah di jalan raya, jalan besar atau masuk? Masuk gong. Masuk gong. Masuk gong. Oh masuk gong. Iya. Oh masuk gong. Dan kontrakan itu, luasnya berapa atau katakan berapa kamar? Kamarnya cuman satu. Kabarnya cuman satu. Iya. Terus kamu ada enggak, saudara saksi ada enggak pembicaraan tentang masalah kamu hubunganmu pacaran itu yang lagi bermasalah itu dengan bapaknya Sian karena apa gitu? Itu pernah enggak? Enggak. Oh enggak pernah? Enggak pernah. Oh enggak pernah. Kamu saudara saksi kenal dengan yang namanya Mario? Kenal. Kenalnya sejauh apa? Enggak pernah ngobrol sih, sekedar tahu aja, sekedar kenal. Sekedar tahu. Sekedar tahu karena ketemu atau karena melalui video atau melalui apa? Karena pernah sekali nongkrong bareng, cuman enggak ngobrol sama sekali. Oh begitu. Kalau dengan David? Enggak kenal. Oh enggak kenal. Saya kira dari, ada tambahan? Silahkan. Sedikit yang boleh, tadi ada ketinggalan. Saksi ingat enggak sewaktu chat-chatan tadi, Sian ada cerita enggak dia ada di mana? Enggak. Apakah dia ada di rumah, di mobil atau di mana dia cerita enggak? Dia lagi di mobil. Lagi di mobil. Dia cerita enggak di mobil bersama siapa? Bilang sama Mario. Sama Mario ya. Jadi artinya waktu kalian bercat WA itu, Sian sedang berada di mobil bersama Mario ya? Iya. Oke. Saya kira dari kami cukup ya.